Lihat analisis fundamental, ada sempat juan, modal 100 ribu, saya tembus 500 ribu Wakti itu, wakti itu, entah sekarang lagi ya Nyentuh lah itu di 0,089, wah aku berpikir, wah ini bisa nih tembus lagi Ternyata enggak, ternyata malah turun-turun-turun Sampai waktu itu bisa dibilang likuidasi Apa aku bisa bijak? Karena aku sendiri itu uang, bukan Ada orang tuh yang bener-bener sampai jual A, jual B ya kan Aset-aset beneran, kayak jual tanah dijual beneran Gaji 100% dia tarik semua buat masang ke situ Karena mereka enggak mikir gini, itu tuh fluktuatif gitu Kalau kalian jangan ini, jangan ketinggalan teknologi pasti Cuma sama tadi kayaknya, jangan FOMO Tapi memang yang lebih penting, jangan ketinggalan teknologi Sedangkan binary option tuh jelas-jelas Cudi, menurutku ya, menurutku ya Lagi mengiris hati boy, bentuk kesediaan kita Karena itu turun Merasa udah hilang akhirnya pak Aplikasinya yang di ecek-ecek di playstore gitu Kasih bintang satu, padahal ya goblok itu anda Bener sih, kata banyak orang Indonesia tuh Selalu aktif dengan kemajuan zaman itu selalu cepat Cuma tidak dibangin dengan edukasi Literasi ya, edukasinya ya, sosialisasi ya KTP mau dikubawa nih Tiba-tiba pemerintah butuh bantuan Aku enggak terdaftarkan Yang terima duit siapa? Kau Untung siapa? Kau Masukin ke ripto, kaset Itu baru satu ya, belum lagi yang lain hal ya Mau enggak mau, sebenarnya enggak mau Cuma siap enggak siap, ya kita harus siap Kalau aku daripada dikendaliin sama rambut Bagaimana aku yang kendaliin rambut? Menarik Menarik Konspirasi Iya Data pribadi di upload di OpenC Luar biasa Bener Udah kayak media sosial aja Terakhir aku tuh pernah lihat kalau enggak salah Satu, dua, tiga, and Oke, selamat datang di Griasah Mari kita bangun rumah impian kita bersama Fokus enggak sih? Fokus enggak Oke, kenapa kita ngomong fokus sekarang? Karena sedang fokus pada Crypto Kart Crypto yang lagi DUM DUM Lagi Bullish atau Beris sih? Bentar, kita cari tahu dulu Namanya Bullish apa Beris? Beris kayaknya Kita lihat kabar terbaru tentang kripto Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 Tanggal 28 Kita lihat dulu kabar terbaru Kita cek dulu Kripto Kabar Crypto 20 01 2022 Enggak itu lebih baik kayaknya Lihat ke View Trade Apa sih namanya? Trading View Nih, harga kripto hari ini 28 Januari 2022 Dari liputan 6 ya Kita lihat Ethereum terbesar kedua Nah, belum Saat ini di level 2000 2348,30 per coin Jadi sekitar berapa juta ini? Ntar, kita pakai kalkulator Tunggu masa Apa tadi? 23 23 48 48 Dikali 13 ribu Tunggu masa 13 ribu ya Oke Ada sih 30 juta Turun nih Turun Padahal kalau gak salah Bulan lalu itu Akal 50 juta Kalau gak salah ya? Kemarin itu sempat Berapa rupiah ya? Bentar Bitcoin Itu tembus 7 Dan sekarang 5 5 men Gimana? Kalau Bitcoin sekarang di 5 515 juta Di kurs rupiah Saat ini 14 dolar Oke Kenapa kita bahas Namanya kripto? Karena lagi booming Bukan hanya lagi booming Dan kita adalah pelaku utama Benar Oke Aku akan menceritakan sedikit ya Dulu Jujur Sekitar 1 tahun yang lalu Waktu itu market tuh masih Masih agak nyaman sih Pertengahan Januari Pertengahan Januari Pertengahan Agustus Aku udah mulai Pertengahan Agustus Agustus Itu masih 2008 2021 2021 Kalau aku itu Kayaknya lebih awal deh Sekitar Juni atau Juli Juli 2021 Maksudnya udah mulai nih Udah terjun nih Di kripto ya Di kripto Di kripto bukan di saham ya Masih belum Bukan di binary Ya kenapa Bentar Kenapa ngambil kripto? Jujur Kalau aku dulu Tinginnya ini Yang lebih aman Reksadana Bingin ke Reksadana Modalnya 100 ribu Katanya aman Cuman aku gak terlalu paham Di portfolio nya Sampai sekarang Belum ada ngambil Udah itu pernah nyoba Emas Emas Kalau beli langsung Itu waktu itu belum kuat Nah cobalah Kan namanya belajar Kan Nyari kegagalan Kegagalan belajar Dan Kok sama aja Masih gagal Masih gagal Diniat gagal Di usaha kayak Ngisi berapa? Ngisi berapa ya? 500 ribu Harganya Turun Waktu emas itu kayak Anjir Sia-sia dong Nah Akhirnya coba Melihat aplikasi Salah satu aplikasi yang gampang Untuk user Waktu itu adalah pintu Nah Melihat Oh begini Nyoba Lihat analisis fundamental Wow Ada sempat cuan Modal 100 ribu Saya tembus 500 ribu Waktu itu Waktu itu Entah sekarang lagi ya Waktu apa ya Lagi Trendnya lagi naik ya Enggak Lagi di bawah Udah itu Naik Untungnya Bisa dibilang 400% berarti Iya 400% Sempat ya Sekarang sih Tidak lagi Kondisi seperti ini Bener sih Kalau aku juga Kalau aku itu waktu itu Pertengahan Tahun 2020 2021 itu Aku baru mulai nih Awalnya Aku tuh Bisa dibilang kayak Diajak sama Bukan diajak sih Tapi temen tuh Kayak Cerita tentang Crypto Apa itu Crypto Dan dia tuh Waktu itu Pakai aplikasi yang namanya Binance Binance besar dong Iya Cukup besar Dan waktu itu aku Penasaran dong Akhirnya Coba daftar Dan Awal deposit itu 500 ribu 500 ribu itu berapa ya Anda nekat sekali Iya Ya kebetulan waktu itu Ada tabungan lah Wah ini kayaknya menarik nih Daripada dulu Dulu tuh Dibandingin Binary option ya Maksudnya dulu tuh kan Sebelumnya menurutku Binary option ini udah duluan Bentar bentar Ngomongin binary option Berarti aplikasinya Jelas yang Abino Wah yang itulah Pokoknya deposit 500 ribu Bisa untung tuh Dalam seminggu tuh Ya walaupun Untungnya gak banyak Jadi 700 ribu Atau 800 ribu gitu Menarik nih Terus inilah Kayak Tabungannya Kayaknya Dijadikan satu gitu Di Deposit deh Ke Binance 4 juta berapa gitu Nah dari situ Itu trendnya lagi naik tuh Pokoknya bisa ngikutin trend Ambil kriptonya Binance Ya maksudnya pake aplikasi Binance Bukan Kira-kira beli token Binance Oh bukan Maksudnya pake aplikasi Binance Kan punya sendiri Binance Binance ada BNB Lumayan BNB lumayan Waktu itu Sekitar 4 juta gitu Berapa dolar ya 300 Ber-300 dolar 300 dolar Iya Awalnya Itu Bener-bener kayak ngikutin Ngikutin trend naik gitu Kayak bisa jadi 900 dolar Kayak Wah Menarik ini maksudnya Jatuhnya kemana sih Ketipe orang yang Nganalis itu Atau nge-haul Atau cuman Harian Maksudnya trading harian Kalau aku trading harian sih Aku mainnya di future Jadi kayak Ngasih alert Alaram Karena aku kayak Orang yang stand by Waktu itu kan waktu libur Enggak Angguran memang Ya waktu itu Itu kayak Memang kalau Ya gimana Strategi ada Kita tau baca candlelight Candlelight kapan naik Tau ada info hoak Wah Mukungnya datang Wanda habis Bener Nah waktu itu kayak Ngerasa untung Di tahun 2021 tuh Wah untung terus nih Ternyata Di akhir tahun itu Baru Ngerasa Crash Marketnya Crash Tauan ini Tauan ini Tauan 2021 Ya 2021 Oh iya 2021 Itu emang Yang naik kayaknya ke Metaverse ya Coin-coin Metaverse Ya Sunbox Kayak Mana Eh kok mana sih Kayak Iya mana ya Decentralized Udah itu Apa lagi yang naik AC Infinity Ya itulah Yang metaverse Waktu itu naik Yang turun itu Banyak-banyak Kayak Year's Finance Turun Raca itu juga naik tuh Raca Raca tuh meledak-meledak tuh Wah Oke Itu kan ibaratnya Fundamentalnya jelas Coba kita bahas Tentang yang Fundamentalnya kurang jelas Kayak yang Memcoin Kayak ada Dockcoin Ada Yang Dock-Dock Kayak gitu Terutama Shiba Inu Pernama kak Ini Aku tuh bisa dibilang Waktu itu aku rugi tuh Karena Shiba Karena Shiba itu Bener-bener Leveragenya tuh Kayak tinggi Jadi kayak Turunnya juga tinggi Sekali turun Ya bener Kayak itu Aku rugi banyak Gara-gara di Shiba Shiba Waktu itu Waktu itu Shiba Kamu ngambil pas lagi Naik Lagi naik Waktu itu kalau ngasih Hampir nyentuh 0,09 apa ya Kamu beli berapa Ratusus ribu Waktu itu Sekitar 200 dolar 200 dolar Anjir 200 dolar Itu bener-bener nekat sih Karena Wah ini trendnya lagi naik nih Apa sih namanya FOMO Waktu itu FOMO Ya aku salah satu Yang tak indirnya adalah Jangan FOMO Karena aku tipe orang yang Tipe orang yang ngehold Maksudnya Yaudah jangka panjang aja Dilihat dulu analisis fundamental Kayak sekarang Aku prospek banget ke Terra Terra Luna Itu karena dia itu Ngelet fundamentalnya gini Bagaimana uang mata uang di dunia itu Jadikan Penjamin dia gitu loh Jadi kan jelas Fundamentalnya jelas Atau ke Solana Yang punya NFT ya Solana Solana Ya maksudnya Yang masih bisa terkejar Yang digit 2 jutaan lah Masih kuat lah Dikejarkan Nah Ngelet yang micin itu skeptis Gila micin nih Maksudnya beli Dulu sempat Ngambil apa ya Shiba Pernah Cuman kayak Tau Sekitar 2 bulan kemudian Langsung Bang Langsung Penyesalan sih Emang sedikit penyesalan Waktu itu memang gila-gilaan ya Aku lupa tanggal berapa Cuman dia dari Berapa Jadi Setengah 500 rupiah Apa sih nyebutnya 500 rupiah 500 rupiah Ya tinggi lah Ya maksudnya Dari 0 Ada yang 0 ya Dari sekian Itu tuh bener-bener 1000 Kalau gak selain itu 178 ribu persen Dari awal tahun itu Sibainu naiknya Sibainu naik Terus Kalau aku itu waktu FOMO kan Wah ini kayaknya bisa naik lagi nih Aku beli itu udah harga Harga tinggi lah Ternyata Waktu aku beli itu Nyentuhnya Harga ini Harga tertinggi Dan turun Sampai sekarang turun Jauh banget Aku ada sih beli yang lagi Di atas banget Fly to the moon Ya kan Beli apa Beli apa ya bentar Ada waktu itu Agak menyesal juga sih Membelinya itu Apa ya bentar Matic 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 itu pernah Harganya itu Berapa ya Tinggi Dia Malah paling punca Apa Hell of Femme High High time Pokoknya Nilai tertinggi ya Ngalahkan itu ya Di 38 ribu Waktu itu Tau Kalau aku tau Harganya waktu masih murah Aku hold Aku ku lama Malah Karena itu termasuk idaman juga Wishlist kan Crypto wishlist malah Hancur Wah Tapi Habis berapa ya Sekitar Jutaan lah Lumayan ya Tapi Portfolio gak bakal keser Kenapa Itu Pribadi lah Ya privasi Karena punya anda juga Sedang Wah Merah 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 Sekali Tapi Sebenernya Bitcoin Di tahun ini Awal tahun ini Sebenernya Bisa dibilang Bukan susah Ditebak sih Tapi jauh dari Anadisa Banyak banget Maksudnya Hampir semualah Mungkin Orang yang menganalisa Kalau Bitcoin Tahun ini bakal Crash Ya lebih Malah ke ini Malah ternyata Koreksi jauh Koreksinya Bener Kenapa Kayak kemarin Penaikan suku bunga Dari Amerika Sama kemarin Sempat Rusia Bikin Kebijakan Melarang Mining Bayangin dong Mining Dikurangin Ya Wah Mau kemana Bitcoin Gak mana Kripto Gak mana Gitu Karena patokan Kita sekarang Masih Bitcoin Gitu Kalau bisa Tera Belilah Sampai 500 Koin Tapi pernah Gak sih Nyobain Binary Option Pernah Gak Kepikiran Dulu Kepikiran Gak Aku Selalu Ngeliat Fundamental Nya Dulu Ini Marahnya Kemana Ada Masa Depannya Karena Aku Tipe Orang Yang Kata Warren Buffett Jangan Mau Kehilangan Duit Sepeser Pun Disitu Langsung Mikir Oh Iya Ketika Lagi Turun Aku Tetap Tenang Kenapa Sedangkan Binary Option Jelas Judi Menurutku Ya Judi Karena Kita harus Menebak Kapan Kajian Turun Itu Kan Nyakitkan Ketika Gagal Ekspetasi Dan Di Analisis Ya Itu Enggak Masuk Enggak Masuk Keuntungan Juga Enggak Masuk Tapi Aku Pernah Dengar Kabarnya Nih Kalo Market Binary Option lah Pokoknya Itu Memang Ikutin Ini Mata Uang Kecuali Market OTC Aku Aku Jujur Aku Malah Kaya Itu Apa Kurang Paham Karena Nggak Ikutin Tapi Aku Kalo Aku Pribadi Pernas Ini Gimana Cara Kerjanya Binary Option Kayaknya Naik Turunnya Itu Bisa Ditebakkan Kita Lihat Dari Beberapa Influencer Jatuh Ke Artikel Artikel Luar Analisis Peng Dapet Coba Beli Gitu Oh Yaudah Kita Belajar Ngadepin Kegagalan Gimana Kecewa Kalo Kecewa Si Pastilah Kalo Aku Dulu Waktu Pertama Kali Rugi Di Aplikasi Kutu Binance Kayak Kena mental Bisa Dibilang Kena mental Wah Kenapa Gitu Kenapa Gak berhenti Dulu Kamu Masang Ketika Napsu Banget Fomo Tadi Ya Emang Itu Harus Banyak Baca Buku Psychology Of Money Sudah Tau Belum Kenapa Saya Baca Buku Itu Karena Itu Dapatkan Uang Itu Gampang Tapi Gimana Pengaruh Perasaan Kita Terhadap Apa Yang Kita Sudah Pasang Contoh Misalnya Kita Sudah Dapat Kita Beli Pas Larga Turun Tidak Kita Jual Dulu Kita Tahan Dululah Kita Bijaksana Dulu Nah Atau Pas Lagi Napsu Napsunya Lagi Banyak Akhirnya Gagal Aku Aku Waktu Waktu Momen Karena Waktu Dimain Di Futur Itu Kayak 10% Sudah Lumayan Misalnya Kita Masang 200 Dolar Aku Selalu Main Kayak 10-50% Sudah Ditutup Sudah Take Profit Waktu Itu Siba Siba 1,2 Rupiah Pokoknya Belum Dapet 1.000 Nggak Nyampe Nyentuh Nah Itu Di 0,089 Wah Aku Berpikir Wah Ini Bisa Tembus Lagi Ternyata Enggak Ternyata Turun Sampai Waktu Itu Bisa Dibilang Likwidasi Lumayan Likwidasinya Setelah Itu Bener Bener Kena Mental Karena Setelah Itu Seminggu Mungkin Kepikiran Terus Kenapa Kemarin Napsu Banget Napsu Lebih-lebih Lagi Itu Bener-bener Kayak Itu Titik Dimana Ternyata Kayak Gini Sebelumnya Kan Cuma Ngikutin Trenai Tuh Tiba-tiba Rugi Kecewa Banget Ternyata Gimana Ya Nggak Semua Orang Bijak Sama Keuangan Mereka Termasuk Kita Yang Muda Kenapa Aku Bisa Bijak Karena Aku Sendiri Itu Uang Bukan Ada Orang Bener-bener Sampai Jual A Jual B Aset Aset Beneran Kayak Jual Tanah Dijual Beneran Gaji 100% Dia Tarik Semua Masang Ke situ Karena Mereka Gak Mikir Gini Itu Fluktuatif Bisa Naik Bisa Turun Dan Kamu Kerasa Kan Aku Selalu Masang Nggak Nggak Nampai 20% Nggak 10% Untuk Kita Untung Sudah Jadi Kita Nggak Usah Ketika Cres Ketika Turun Nggak Panik Ketika Ada Nggak Panik Dan Memang Dianalisis Sedangkan Kamu Memang Trader Sejati Cari Itu Banget Kenapa Nggak Jadi Holder Kayak Gue Nah Niatnya Itu Kayak Keuntungan Dikumpulin Niatnya Mau beli Beberapa Koin Yang Fundamentalnya Lebih Jelas Dari Micin Ngambil Yang Fundamentalnya Jelas Ini Udah Untung Untungnya Semakin Besar Kalau Kita Ngehold Di Beberapa Koin Terus Naiknya Lumayan Semakin Besar Keuntungannya Baru Fikirnya Begitu Ternyata Belum Sampai Sana Sudah Rugi Ada Beberapa Orang Yang Ngomong Itu Judi Kalau Bagiku Kita Nggak Bisa Ngomong Itu Judi Ada Supply End Permintaan Dan Penawaran Kita Beli Contoh Minyak Goreng Minyak Goreng Harganya Murah Tiba Tiba Kebutuhan Langkah Naik Nah Kalau Kamu punya Prinsip Gini Kamu itu Mau Nahan Barang Itu Lama Ngehold Lama Banyak Analisis Yang ngomong Itu Kalau bisa Lima Tahun Nah Kadang Orang Tidak Sadar Tidak 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 Sanggup Untuk Nunggu Lima Tahun Disitulah Kadang Kekacauan Mulai Terjadi Seperti Anak Muda Sampung Ini Si Adi Merasakan Gitu Dan Jujur Aku Pernah Naik Karena Metode Yang Sama Yaitu Milih Yang Micin Dulu Ambil Yang Fundamental Sebelum Dari Jadi Holder Sekarang Ngehold Sekarang Kayak Gitu Dulu Bener Memang Dan ternyata Expectasiku Pas Berarti Saya gagal Jangan 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 Mau kehilangan Uang Ketika Gagal Kalau uang Kita Hilang Minimal Kita Dapat Ilmu Dari Situ Kadang Orang Kayak Gitu Merasa Udah Hilang Akhirnya Apa Aplikasinya Yang Di Playstore Kasih Bintang Padahal Dia Anjil Dia Sendiri Anjil 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 Salah 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 Pintu Salah Bain Salah Padahal Salah Jadi Itu Tadi Ada Analisis Jadi Kalau Dibilang Oh Ini Judi Ngomong Judi Ya Binary Absent Mungkin Tapi Kalau Ini Dibilang Judi Tidak Bisa Karena Ada Ilmunya Juga Kita Harus Update A B C Itu Jadinya Kita Jadi Kritis Tau Perkembangan Boleh Sih Ngikut Perkembangan Boleh Tapi Jangan FOMO Akhirnya Panik Karena Kamu Kebanyak Nelen Informasi Akhirnya FOMO Kalau Oh Informasi Segini Yaudah Aku Sudah Tenang Aja Aku Kan Holder 5 Tahun Target Gagal Tarik Karena Aku Juga Gak Matok Itu Bukan Dana Nikah Juga Bukan Bukan Dana Darurat Jadi Disitu Kita Memang Mikirnya Harus Bener Bener Jadi 100% Kita Buat Kebutuhan 50% Buat Kebutuhan Sisanya Buat Coba Nah Rata-rata Orang Masih Banyak Yang Belum Paham Kayak Gitu Ada Sampai Kemarin Mohon Maaf Ini Di luar Topik Kripto Kan Hampir Sama Forex Bukan Forex Bersih Ngambil Ke saham Bagi Hasil Lainnya Atau Bahkan Sampai Bisnis Yang Ngeri Binary Option Mereka Menggadikan Apa Yang Banyak Itu Jadinya Itu Rugi Parah Disini Kamu Harus Psikologinya Kita bijak Tentang Uang Jadi Dua seni Mencari Uang Itu Sama Mengelola Uang Itu Dua Keterampilan Yang Berbeda Ketika Keterampilan Ini Kamu Bisa Jago Nyari Duit Tapi Kamu Jago Ngabisin Duit Untung Gak Gak Disini Juga Kamu Boleh Nabung Udah Jago Analisis Jago Trading Tapi Kamu Sendiri Nafsu Akhirnya Hilang Gitu Pendapat Gua Kalian Kalian Sendiri Punya Pendapat Sendiri Malah Lebih Bagus Analisa Sendiri Karena Untung Dan Rugi Badan Lu Sendiri Yang Nikmatin Gitu Halo Kalo Aku Kira-kira Menurutmu Tentang Mencoba Kripto Atau Mencoba Yang Lain Kalo Aku Kripto Memang Apa ya Cocok lah Bagi Coba Bagus lah Kalo Bener-bener Mempelajari Bukan Cuman Ngikutin Trend Tapi Memang Cari Tahu Tentang Kripto Apa Terus Bagaimana Ini Cara Kerjanya Gitu Oke Menurutku Paling mudah Malah Kripto Karena Pertama Aplikasinya Dukung Malah Tingkat Keamanan Kita Bedakan Analisis Ada Yang Pintu Paling Gampang Buat Pengguna Ada Indodax Yang Ada Bisa Mining Bisa Kalo Indodax Asik Banyak Koin Yang Datang Kalo Si Pintu Dipilihin Mentalnya Bagus Nah Kayak Ada Binance Juga Yang Kita Banyak Micin Disitu Kayak Gampang Tinggal Masukkan Duit Limitnya Segini Deposit Segini Kan Bisa Kita Pilih Nah Sedangkan Yang Lain Lebih Susah Dan Kita Menggantungkan Uang Itu Dengan Cara Kita Sendiri Kalo Kayak Reksadana Kan Kita Kasih Ke Orang Yang Profesional Melalau Uang Ada Yang Ngambil Oblikasi Ada Yang Mata Uang Sampai Yang Saham Kalo Saham Kan Lebih Ribet Lagi Cuman Gak Ada Aplikasinya Stok Big Nah Di Crypto Itu Paling Mudah Menurut Lu Gimana Ya Kalo Menurutku Karena Aku Bisa Dibilang Terjun Disitu Ya Untuk Saat Ini Cuman Katanya Katanya Paling Bagus Untuk Memulai Adalah Kereksadana Karena Masih Bisa Dikembalikan Masalah Nah Kalo Kripto Itu Anda Harus Berjuang Sendiri Dipundak Anda Sendiri Dan Bisa Kalo Bisa Modal Jangan Utang Harus Uang Dingin Jangan Uang Makan Dibuat Kripto Apalagi Uang KT Anda Anda Penerima Bantuan Dipake Buat Kripto Awal Mulayan Tapi Lama Lama Anda Modal Tapi Ya Inilah Kita Udah Hidup Di Zaman Yang Berbeda Banyak Analisis Ngomong Kita Gak Bisa Kaya Kalo Kerja Terus Caranya Menabung Uang Ketemu Uang Biar Uang Yang Bekerja Sendiri Tapi Modalnya Apa Sebenernya Bukan Modal Tentang Uang Tapi Ilmu Ilmu Gagal Dapat Pengalaman Asik Platformnya bagus, OpenSea apa yang lain kan Trendnya juga sebenernya Karena Gozali kan jadi Orang luar ke Indonesia juga sih Orang-orang Indonesia juga yang Sebelumnya gak peduli NFT Akhirnya dia mencoba cari tahu Walaupun Ada yang sembarangan Data pribadi di upload di OpenSea Luar biasa Udah kayak media sosial aja Terakhir aku tuh pernah lihat Kalau gak salah Orang tuh cuman Maksudnya nge-upload foto Kayak foto-foto dia gitu Foto pribadi lah Kayak ya kok ini kok Aku berpikir ini kok malah jadi media sosial Padahal kan kalau kita mau menghapus itu Kan harus ada biayanya juga Gak gratis Aku lu masang itu kayak ragu Ini mengeluarkan biaya Narek Gak apa-apa lah upload aja dulu Gak apa-apa kan Aku malah yang Kayak ngikutin lah Cuman ngikutin maksudnya Ngikutin perkembangan NFT aja Terus ada Gozali aja Gak berani langsung terjun Tadi tahu dulu nih NFT ini apa nih Dipelajari lebih dalam Eh tiba-tiba ada yang orang yang Ya kayak data pribadi Kayak mohon maaf nih KTP tuh Itu termasuk ada di Undang-undang tuh ada Termasuk data pribadi ya kan Itu gak boleh dibagikan Ingat gak boleh dibagikan Anda punya KTP KK Lu post Kalau daftar-daftar Nah itu harusnya ada Kebijakan lagi dari pemerintah Harusnya analis lagi Kayak undang-undang Dan kebijakan ini Harusnya daftar kerja juga Jangan pake kayak gitu Ya memang itu Integrasi data emang Bagus Cuman masalahnya itu Data pribadi Dimana nanti KTP mau Kubawa nih Tiba-tiba pemerintah Butuh bantuan Aku gak terdaftarkan Aku bisa pake datamu Yang terima duit siapa? Kamu Iya Untung siapa? Kamu Masukin kripto Ke aset Itu baru satu ya Belum lagi yang lain hal ya Kayak Penjaman online misalnya Namanya Adi Yang terima Dion Yang bayar Kamu Yang punya KTP Iya kan Siapa mau KTP Serahkan ke saya Gak apa-apa Tapi ada gak yang beli gitu ya? Maksudnya beli Eh bisa jadi ada Bisa jadi ada Tapi buat apa tuh Pak? Maksudnya kayak gitu Terima dana bantu Tapi dicoba Bahkan gak ada yang tau nih Bener sih Mana foto? Wah Ini kayak Asik banget Sumpah Asik banget Kalau geplak kepalanya gitu Bener sih Kata banyak orang Indonesia itu Selalu aktif Dengan kemajuan zaman Itu selalu cepat Cuma tidak di Dibangi dengan edukasi Literasi ya Edukasinya iya Sosialisasinya iya Kita itu Kemana Kayak bui di lautan gitu Kemana ikut Kesini ikut Gak punya pendirian gitu Gak punya akar yang kuat Untuk ini Lalu ada informatika ya kan Kamu mungkin iya Bos nih sekarang Aku bisa pakai coding Di daerah masih Mohon maaf Boro-boro pakai laptop Kadang laptop Ya kalau ada laptop Ya kan di daerahnya Jaringan aja masih belum ada Tapi sudah kenal Namanya NFT gitu Gimana gitu Aduh Terlalu lompat sih Gapnya tuh gini loh Tiba-tiba NFT aja nih Paling dia belum Belum pelajari yang lain Belum Ada namanya Kalau di kurikulum Pelajaran sekarang Kita masuk ke dunia IT ini kan Ada namanya Masuk kurikulum prototype Yang udah jalanin adalah Sekolah-sekolah penggerak Disitu mau diterapkan Namanya computational thinking Udah belajar kan informatika Computational thinking itu kan Kemampuan berpikir Alat komputer Atau berkomputasi Menggunakan mesin Atau juga Tidak menggunakan mesin Yang penting kita berpikir Kayak layaknya komputer Komputer itu apa? Alat berhitung kan Nah kita bisa Nganalisa Apa masalah kita Dituntaskan masalahnya Secara dekomposisi Penter recognition Atraksi Sampai namanya Algoritma Kerjanya runut Nah itu mau diterapkan Di Indonesia Sehingga Masalah-masalah kayak gini Jual data pribadi Semoga tidak terjadi Udah ini loh Karena Pak Nadiem Orang IT sih Luar biasa Ada beberapa ini Kalau gak salah Di SMA itu Udah dibelajarin Ngonding Gak tau belajar Kalau di Jawa mungkin Oh iya bener Di Jawa Di Jawa Ini di Sumatera Di sini Aku sendiri ngajarin Tapi Masih Gimana ya Masih Dasar banget Kayak pengoperasi Yang dasar Menggunakan aplikasi Word Kadang masih bingung Kadang Ada data-data Disebunyiin temen Cuman disembunyikan Filenya aja Itu udah panik Data aku hilang Belum data pribadi Yang hilang Itu udah panik gitu loh Jadi kayak Aduh kok gini amat sih Indonesia gitu loh Yang salah sih ya Pak Kita gak bisa nyalahkan Karena memang juga Ditambah percepatan Pandem ini Wow Sangat Sangat Memusing kan Ya gitulah Menurutmu Kalau di Jawa kan Udah pada paham gitu Gak juga Gak juga sih Tapi maksudnya Udah mulai Mulai Step up lah Kayak yang tadi Itu gak tau ya Kurikulum berapa Cuman Kalau gak usah Pernah denger itu Tentang coding itu Udah mulai dipelajari Itu gagasannya Pak Nadim sih Itu bagus sih Bukan orang teknologi Kita kembali lagi ya Sebenernya orang IT pun Bukan hanya berkutat Sama coding Sama Bahasa pemprogram Ya enggak gitu Contohnya di Steve Jobs Ya kan orang tipografi Tipografi itu bukan Salah tulis ya Mereka yang Bikin tulisannya Tipografi Tipo bos Bukan Atau Disini ada Siapa ya Disini ada Marzu Gebert Marzu Gebert ya Waktu dulu bikin aplikasi Waktu masih di Advert ya kan Masih Tapi dia Udah bikin Facebook ya waktu itu ya Dari masa Ini Jurusan psikologi gitu Jadi Aku Yang anak ilkom Anak ilmu komunikasi Kayak Wow it's time Gitu Belajar apa aja yang bidang Teknologi Karena teknologi Sedang dibutuhkan Lalu gimana Kalau aku Ya itu sih Harus kita nih Walaupun Ini ya Bidang komputer Juga kayaknya Harus dikembangin terus Karena gak semuanya kan Dipelajarin situ Maksudnya Di perkulian tuh Juga Harus mengembangin diri sendirilah Harus banyak yang dieksplore Kayak kemarin Pak Nadiem pingin Ada satu semester itu Kita lintas 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 apa Lintas jurusan Ya lintas jurusan Kayak kamu ke IT Masuk ke ekonomi Itu kan cocok Bagaimana Aplikasi kita ini Biar cuan gitu Tahu manajemennya Kamu percuma Percuma Anda bisa aplikasi Kalau dibodoh-bodohin orang Ya kan Udah cuan Kita tadi udah bahas Apa aja di Kripto Kripto udah Alaman dari Kripto Bahas tentang Binary Option Bagaimana sih Kuri-kurung kita Ya kan Tentang coding ini Dan sekarang Kita masuk ke Ya masih sama ya Nah Asik ya Udah sekitar 30 menit Nggak kerasa ya Nft juga Kita udah bahas tadi Emang Walaupun kita orang daerah Yang pertama adalah Kita gak boleh Tidak mengikuti Perkembangan zaman Dan jangan pula Kita FOMO banget FOMO itu jangan takut Wah aku takut Kalau ketinggalan banget Emang ada istilah Siapa yang mulai Lebih dulu Tapi kalau bisa Pertahankan Di terakhir Maksudnya Mulai lebih dulu Berakhir lebih akhir Berakhir lebih akhir Jadi kayak Nge-hot lama lah Anda anak informatika Apa yang Anda sampaikan Kalau aku sih Kalau Kalian jangan ini Jangan ketinggalan teknologi Pasti Cuman ya Sama tadi kayaknya Jangan FOMO Tapi memang yang lebih penting Jangan Ketinggalan teknologi Minimal Kalau cuman ngomong Word gitu Udah tertinggal sih Kita Kalau ngomongin Word Kayak Mau apa Oh iya Wacana ini Satu lagi Programmer Mau diganti sama Artificial Intelligence Gimana Oke Artificial Intelligence Mungkin beberapa orang Yang paham Bagaimana kalau Pekerjaan itu Mau digantikan sama robot Contoh Pekerjaan yang mau digantikan sama robot Itu gampang banget ya Karena udah ada e-wallet kan Electronic wallet Yang dimana Gak perlu lagi lah Pakai namanya operator Langsung aja sistem member kerja Itu bagaimana Anda kah sudah siap seperti itu Belum Belum Oke Kalau aku juga belum siap Nah menurut Anda apa lagi Kalau Tentang itu mungkin Kalau sekarang belum siap Tapi gak tau kita 30 tahun lagi Oke Ngomong-ngomong 30 Anggap aja Paling dekat 10 tahun Gimana perasaan Sedangkan Mahasiswa zaman sekarang Itu rata-rata masih Begin dan Maksudnya saya Saya takut juga Gue takut juga Kehilangan pekerjaan gitu Terus saya digantikan sama robot Sedangkan saya masih belum siap Disitulah saya belajar gitu Tapi kita Mau gak mau Kalau memang teknologi Sudah semakin berkembang Ya mau gak mau Kita harus mengikuti Ya mau gak ingenting robot Pertanyaan itu Kalau Mau gak mau Sebenernya gak mau Cuman siap gak siap Ya kita harus siap Kalau aku Daripada dikendalin sama robot Bagaimana aku yang ngendalin robot Menarik Menarik Konspirasi Ya itu kan kayak Memang udah dipersiapin Sekarang lagi dibutuhkan tuh kayak Bagaimana analisis Kayak aktuaria tuh Bagaimana di kemudian hari Ngatur keuangan Biar gak terjadi Apalah Sesuatu malapetaka Dengan keuangan nasional Nah kan udah ada nih jurusannya Kayak sekarang kamu Sistem Mungkin sekarang kamu kayak Anjir aku masuk informatika Masih gini ya Masih di Indonesia Masih kurang dihargai Apalagi ngejob gratis Saga teman bikin website Banyaknya Full stack pula itu Front end back end Butuhnya cepet Waduh Banyak gak sih Makasih mas Bagus ke aplikasinya Mau meninggal Bikinnya Bikinnya gampang Ya kan kayak Masih Masih belum bisa dihargai hari ini Dan ketika kamu udah punya Keterampilan gitu Kayak Apalagi di IT nih Luar biasa Aku Aku aja masih belum paham Bikin Alurnya paham Tapi kodenya aku belum bisa Itu kan kayak Perlu belajar lagi Aku juga Kemarin udah bikin aplikasi Buat rumah sakit Ya kan semua harus dipelajari Wajar sih Bukan bidangnya Tapi kalau Pak Nadiem Nonton video ini Bagaimana anak informatika Bisa masuk ke dunia IT Bisa Karena Komunikasi Komunikasi Informatika itu Kayaknya sangat dibutuhkan Semoga sampai ke Pak Nadiem Semoga Kita ngelur ngidul Diopini liar kali ini Ya karena ini Keresahan-keresahan Anak muda gitu Satu lagi Coba ada Namanya Teman kita Satu lagi Si Yuda Wah seru Kayaknya dia lebih paham Dia paham ya kan Ilmunya lebih banyak Lebih banyak Lebih ini Satu lagi Yang kurang juga ya Andai ada Siapalah ada Ya Ya kan kami gak makan Gak minum Sponsor misalnya disini Kalau mau coba Ya emang gak Bisa dihubungin disini kan ya Bisa dihubungin Langsung aja klik email ya Boleh email Yang mau endorse Endorse Kemarin sudah ada Dari ABC udah ada Cuman Cuman hari ini kemana nih Produknya nih Tadi katanya Dua Katanya sold out ya Saking rame nya Setelah disini Aku sedih banget boy Kenapa Masalah gini Tadi kan Ditawarin Aduh habis mas Besok gimana Aduh syutingnya hari ini Satunya lagi Kemasannya belum jadi Yang tadi tuh kemasan Belum jadi Kemasannya itu gimana ya Kayak bungkusnya Yang nampain logonya Itu masih belum jadi Tapi Mungkin di video kali lain Lah Apa subscribernya masih dikit Followernya masih dikit Eh boy Gak masalah subscriber dikit sih Yang penting Ini niatnya Bukan Kita gak malak juga sih Beli gitu Kayak Mau ngasih gitu Dan ini cuman bintang tamu Sebenernya Tapi gak apa-apa Sedikit tau Dan dia banyak diam Karena udah lama gak ngomong Bener Udah lama udah 2 tahun Setelah Corona Corona itu cuma di rumah aja Udah Udah gak bersosialisasi Gak ada kerjaan Maksudnya Ya kayak ginilah Bingin bikin video dulu kan Udah lama Udah lama Tapi kembali ke geria saya Oke Oh iya Ini kayak udah 40 menit Gak masalah sih Semoga ada yang nonton Ngedit pun aman Oke video kali ini Ya idilah Capek boy Udah Udah Tutup Seru Seru banget Caman Mau balik lagi Ya next time lah Next time lah Next time Semoga balik ke Jogja bang Semoga ilmunya udah semakin banyak Semakin banyak Ada yang bisa di share disini Terutama cuannya Ya Cuman bisa ya Sumbangan lah Ke geriasa gitu Kayak-kayak ya Kamera 5 buah Canon RP Harga 15 juta ya Nunggu bitcoin tembus 100 ini 100 ribu dolar 100 ribu dolar itu berapa ya 1,4 miliar Nah segitu Segitu Saya bukan hanya minta ke Kampudia ya Saya bisa minta ke Kemana aja Kalau segitu Sumpah ya Oke lah Kita akhir video kali ini Geriasa Mari kita bangun Kita bangun Impian kita bersama Jangan lupa di like Di share ya Bacotan kami berdua Thank you Tengah 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 Terima kasih.